Alhamdulillah 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 Itu pas mau turun Oh Nama sinang jangak Pimpin Bismillahirrahmanirrahim Inna Jalan rupi Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan satu korban lainnya dimakamkan di luar kota karena satu korban tersebut merupakan warga Majalaya Bandung Dan sementara tiga korban merupakan asli warga Dusun Pangkalan Desa Sanca Kecamatan Ciatar Subang Saat ini semuanya sudah dimakamkan dan kita akan lihat TKP-nya seperti apa Kita masih dalam proses pemakaman ketiga korban yang usianya memang semuanya masih balita Manapun peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 dan korban saat bermain bola keluar rumah itu Berdasarkan keterangan para orang tua sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ditemukan sekitar pukul 10.30 Dan saat ini peristiwa tersebut sangat memilukan dan menyita perhatian publik khususnya di Kabupaten Subang Memang mengingat sangat menyedihkan sekali warga keluarga korban harus kehilangan balita-balita yang cukup ganteng cakep ini Akibat tenggelam di sungai tersebut Baik demikian laporan langsung dari lokasi pemakaman ketiga korban Di dusun pangkalan desa sanca kecamatan Ciatar Kabupaten Subang memang lokasinya cukup jauh dari pusat kota ataupun dari kecamatan Ciatar sendiri Mengingat lokasi peristiwa ini adalah ada di balik perbukitan yang jalannya juga cukup ekstrim Dan seperti ini adalah suasana makam di kawasan pegunungan di kawasan desa sanca ini Baik demikian laporan langsung kita akan melihat ke TKP tempat korban tenggelam tersebut Terima kasih telah menonton